Dan yang paling parah, hilanglah semuanya. Dia sedih dan marah. Tuhan, teganya Engkau melakukan ini padaku, dia menangis. Selama bertahun-tahun, kita melihat ke atas dan bertanya kepada Allah Bapak. Bapak, apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku sedang menyulam kehidupanmu. Dan dengan entengnya kita menjawab, tapi kok nampaknya hidup ini ruwet ya? Benang-benangnya banyaknya hitam. Mengapa tidak pakai warna yang cerah semuanya? Kemudian Bapak menjawab, Anakku, kamu teruskan pekerjaanmu dan aku juga menyelesaikan pekerjaanku di bumi ini. Satu saat nanti aku akan memanggilmu ke surga dan mendudukan kamu di pangkuanku. Dan kamu akan melihat rencanaku yang indah dari sisiku. Nah, itu sebabnya apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Mungkin persoalan yang sangat berat sekalipun. Ingatlah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dan luar biasa dalam hidup kita. Sehingga iman kita tetap kokoh dan tidak mudah goyah. Satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal. Terdampar di pulau yang kecil dan tak berpenghuni. Pria ini segera berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya. Dan setiap hari dia mengamati langit mengharapkan pertolongan. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang datang. Dengan capainya, akhirnya dia berhasil membangun gubuk kecil. Dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari cuaca. Dan untuk menyimpan beberapa barang yang masih dia punya. Tetapi suatu hari, setelah dia pergi mencari makan. Dia kembali ke gubuknya dan mendapati gubuk kecil itu terbakar. Asapnya mengepul ke langit. Dan yang paling parah, hilanglah semuanya. Dia sedih dan marah. Tuhan, teganya engkau melakukan ini padaku, dia menangis. Pagi-pagi keesokan harinya. Dia terbangun oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini? Tanya pria itu kepada penyelamatnya. Kami melihat tanda asapmu, jawab mereka. Mudah sekali untuk menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Tetapi kita tidak boleh goyah. Karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Juga ketika kita dalam kesakitan dan kesusahan. Ingatlah. Ketika gubumu terbakar. Mungkin itu, tanda asap, bagi kuasa Tuhan. Ketika ada kejadian negatif terjadi. Kita harus berkata pada diri kita sendiri. Bahwa Tuhan pasti mempunyai jawaban yang positif untuk kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.